assalamualaikum teman-teman online dimanapun kalian berada nah saya mau bikin roti bapak pisangnya teman-teman ini pisangnya mau pakai dua buah saja ya kemudian kita kupas nah ini kita sudah kupas ya teman-teman kemudian ini kita buang bagian tengahnya ya ini kita ambil bagian yang daging-dagingnya saja setelah semua kita buang bagian tengah ini kemudian kita haluskan kita menggunakan gelas ya teman-teman teman-teman agar lebih cepat dan mudah nah ini setelah halus kemudian kita siapkan wadah ya kemudian kita masukkan ragi instan secukupnya ya teman-teman kalau kita masukkan juga garam secukupnya saja lalu kita masukkan gula pasir juga secukupnya ya teman-teman oke kita masukkan air lalu kita aduk rata ya oke ini sudah laru teman-teman saatnya kita masukkan menteganya ya dan kita masukkan juga pisangnya sudah dihaluskan tadi lalu kita aduk rata dulu sebentar lalu kita masukkan tepung tarigunya nah ini kita aduk-aduk setelah kita aduk sebentar ini kita masukkan pasta coklatnya juga ya nah ini kita sudah aduk-aduk ya teman-teman kemudian kita lanjut uleni pakai tangan sampai benar-benar kalis ya teman-teman nah ini adonannya masih lembek ya teman-teman saya tambahkan sedikit tepung lagi kemudian saya aduk rata nah ini sudah kalis ya teman-teman kemudian kita tutup sambil kita tunggu adonannya 15 menit ini saya sudah siapkan juga buat isiannya ya teman-teman ini olahan pisang campur pasta dan tepung maizena nah nah ini dia hasilnya saya tidak rekam ya tadi oke teman-teman nah ini sudah 15 menit ya teman-teman adonannya sudah naik ini kemudian kita kempeskan terlebih dahulu ya oke teman-teman ini kita potong-potong sesuai selera saja oke kebesarannya ya teman-teman ini kita bentuk-bentuk kemudian kita isi dengan isian yang olahan pisang juga ya ini wangi banget teman-teman karena kulit dan isinya itu semuanya terbuat dari olahan pisang ini roti ala mama ya teman-teman setelah dibulat-bulat seperti ini kita siapkan cetakannya yang sudah diolesi tepung terigu dan margarinnya ya nah ini kita susun-susun ke dalam nah ini sudah selesai teman-teman saatnya kita tutup dulu ya selama 10 menit ya nah ini sudah 10 menit saatnya kita kukus nah ini juga saya sudah siapkan kukusannya ya sudah panas kemudian kita masukkan kukus selama 3 menit ya oke teman-teman ini sudah 3 menit ini sudah matang wow wiii mantap kemudian kita dinginkan dulu ya teman-teman nah seperti ini penampakannya wow wanginya saatnya kita coba lihat bagian dalam ya ini lembut sekali teman-teman nah kita lihat bagian dalam isiannya itu hmm lumer saatnya kita cicipi dulu bismillahirrahmanirrahim sebelum kita makan yuk makan yuk mantap oke teman-teman sekian dulu video kita ya jangan lupa di like, komen, dan subscribe terima kasih